Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tread. Pada video kali ini saya akan menganalisa saham Inko. Oke, sebelum memulai, disclaimer terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita mulai. Inko. Seperti biasa, saya akan mulai analisa untuk time frame monthly. Nah, di sini skalanya saya pakai skala logaritma. Saya akan mulai analisa dari Ichimoku. Oke, di sini kita bisa lihat, Ichimoku spend B-nya naik, A-nya naik, Ichimoku spend-nya naik. Ichimoku spend-nya juga masih naik, ini masih strong bullish. Oke, nah dia strong bullish dan belum ada tanda-tanda pembalikan secara time frame monthly. Oke, terus kita cek di weekly. Di sini Ichimoku spend A, B-nya naik, Ichimoku spend-nya naik. Ichimoku spend-nya ini juga naik, tapi ini kelihatannya ada candle rejection. Bukan, yang cukup ini. Nah, terus di daily kita juga bisa lihat, ini B-nya udah flat, A-nya ini mungkin udah mulai flat juga. Kijun senten-katsen ini juga udah mulai flat ya. Untuk Ciko-nya ini masih di atas candle, ini secara keseluruhan, ini kita bisa tandai kalau ini sebenarnya dia bullish. Bullish, tapi sedang terkoreksi aja. Oke, nah jadi secara keseluruhan, trend Inko ini masih bullish trend ya. Nah, terus setelah itu kita akan coba analisa dengan Elite Wave. Kita hilangin dulu Ichimoku-nya. Di sini kita bisa lihat, ini kan naik impulsif tajam ya. Ini juga turun impulsif tajam. Di sini pernah sideway, terus naik lagi, oke. Nah, jadi ada kemungkinan. Kemungkinan ya, yang saya lihat ini kalau dilihat ini mungkin A-B-C, A-B-C, A-B-C. Yaitu, artinya ini adalah complex correction yang di sini, W-X-Y. Oke. Nah, complex correction ini, itu setelah ini. Ini jadi ada kemungkinan ya. Ini bisa satu impulsif, terus koreksi W-X ya. Terus nantinya ini adalah impulsif baru, oke. Nah, pertanyaannya ini apakah impulsif 5 wave atau bisa A-B-C juga? Jadi ada kemungkinan ini bisa jadi satu A-B-C. Atau ada kemungkinan dua, ini bisa satu, dua, nanti ada tiga, empat, dan lima. Oke. Nah, kita coba zoom ke sini ya. Zoom time frame weekly. Di sini kita bisa lihat kalau ini, ini juga masih belum terlalu kelihatan ya ini. Masih belum ada retracement yang cukup signifikan. Kita zoom di daily. Ini juga kalau kita lihat ini bisa satu, dua, tiga, empat, lima. Nih. Jadi ada kemungkinan. Tadi yang di sini kan, yang time frame monthly. Nah, kalau misalnya kemungkinan yang biru ini terjadi, yaitu ketika dia selesai impulsif yang ini, sejak bulan Januari ini. Itu berarti kemungkinan dia turun itu paling turun untuk retracement aja. Oke. Tapi kalau misalnya kemungkinan C merah yang terbentuk. Berarti itu perlu diperhatikan kalau dia ada kemungkinan dia turunnya agak jauh. Jauhnya segimana, mungkin ya minimal ke inilah, empat ribu lagi. Mungkin ya. Nah, itu kalau kemungkinan yang merah ini terjadi. Nah, cuma kita zoom di daily. Ini sepertinya kalau kenaikan sejak Januari ini, udah ada lima gerakannya. Dan ada kemungkinan ini sebenarnya udah selesai atau belum. Karena bisa jadi ini kemungkinan pertama. Yaitu ini bisa satu, dua, tiga, empat, lima. Selesai atau ada kemungkinan sebenarnya dia cuma wave 1, wave 2, ini masih wave 3. Baru wave 4, 5. Kenapa? Karena ini bisa jadi satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Nah, jadi untuk kayak gitu, kalau di time frame kecil ini, kita coba kombinasikan sama ini, momentum, stochastic oscillator. Nah, kita cek momentumnya di monthly. Ini monthly, ini momentumnya masih cukup kuat. Berarti ada kemungkinan ini emang sebenarnya belum selesai kenaikan sejak Januarinya, oke. Nah, terus di weekly ini juga udah ada sedikit pertanda kalau dia udah mengalami perlambatan kenaikan. Nah, kita cek di daily ini emang dia udah dead cross, tapi dia belum ada divergence, oke. Malah ini masih convergence, jadi ada kemungkinan. Sebenarnya ini baru ini. Ini wave 1, wave 2, ini baru wave 3, sekarang wave 4 kecil, wave 5. Di mana ini time frame yang kecilnya. Nah, kalau misalnya kayak gini, kalau kita lihat momentum dari dailynya, berarti ada kemungkinan sebenarnya kenaikan sejak Januari ini masih belum selesai. Oke. Nah, kita bisa simpulkan dari momentum, ini kenaikan Januari masih belum selesai. Nah, apalagi di Monday ini juga masih kelihatan kuat. Jadi, kita nggak usah terlalu pusingin. Ini wave 4, setelah kenaikan ini wave 4 atau wave koreksi sampai ke 4.000, oke. Jadi, ini kita abaikan, karena kita fokus ke sini-nya dulu. Ini naiknya sampai di mana, oke. Nah, berarti di sini kalau kita lihat ya. Ini kan berarti satunya itu dari Februari. Nah, tapi ini aja sebenarnya yang merah ini, sebenarnya dia adalah bagian dari ini. Nah, ini saya kasih warna biru. Jadi, yang merah ini, ini adalah kontingan dari sub wave dari tiga-nya. Oke. Nah, terus kalau misalnya turunnya, berarti kalau misalnya kayak gini, turunnya sampai di mana? Invalidation levelnya itu di sini. Puncak 8 Maret. Nah, jadi selama harga nggak sampai ke 7.050, analisa ini, ini masih valid. Oke. Jadi, dia akan kayak gini. Dia masih valid untuk melanjutkan kenaikan. Beda cerita, kalau misalnya dia udah turun menembus atau menyentuh aja 7.050, itu berarti ini kemungkinan besar ini udah, ini mungkin masih ada penurunan ABC. Baru bisa naik lagi. Oke. Nah, untuk naiknya ini, kita nggak tahu ya. Bisa jadi di sini, atau bisa jadi nggak nyampai lagi. Oke. Nah, jadi ada dua kemungkinan ya. Sesuai, tapi kan kita udah dapat nih, ada dua kemungkinan yang dalam jangka beberapa hari atau beberapa minggu ke depan, kemungkinannya itu ditentukan dari level ini, 7.050. Kalau misalnya 7.050 kesentuh, berarti kemungkinan merah ini yang terbentuk. Kalau misalnya kemungkinan dia nggak nyampai 7.050, tapi udah bentuk swing, berarti kemungkinan yang biru ini yang terbentuk. Nah, terus sekarang nih, kita cek ya. Kalau misalnya nih, kan ada dua kemungkinan. Tapi kita udah tahu nih, oh, sebenernya secara Ichimoku itu masih strong bullish. Oke. Jadi kita nggak, kita memang nggak bisa abaikan skenario yang merah ini, tapi tetap kita ikutin analisa secara objektif, secara Ichimoku-nya. Yaitu ini kemungkinan besar yang ini, apa, hitam ini, ini masih kemungkinan besar lebih besar terjadi. Oke. Support-nya ada di 7.050. Nah, terus berarti kalau kita cari ya, ini 7.050, web 4 ini itu selesai di mana? Nah, web 4-nya itu kita tarik dari low web 2 ke 3. Terus ada di sekitar ini. Untuk web 4 biasanya itu ada di 0.236 sampai 0.38. Biasanya web 4 itu hampir jarang kena 50%. Oke. Nah. Jadi kalau dari sini kita udah lihat. ini saya hampir. Nah. Di sini level web 4-nya. Nah, secara Fibonacci ya. Nah, ini saya hilangkan dulu. Nah. Secara Fibonacci ini adalah level web 4. Nah. Terus di sini kebetulan ini juga best kan. Nah. Jadi anggap aja, udah dia ada cluster-nya ini. Cluster kan. Fibonacci, cluster sama best. Terus ini udah ada. Apakah web 4-nya udah selesai? Bisa jadi udah selesai. Karena ini udah ada candle douji. Terus udah masuk ke area web 4. Tapi bukan berarti udah gini langsung dia akan naik ya. Bisa jadi dia sideway dulu. Oke. Kita kalau zoom di time frame H4-H1 ini sebenarnya masih belum ini ya. Nah, H1 ini udah kena support di Kumo. Emang ada kemungkinan dia udah hampir selesai sih web 4-nya. Oke. Nah. Jadi untuk kesimpulannya, nah ini kita kita ambil cluster-nya aja ya di sini. Nah. Nah. Jadi ada kemungkinan secara alert web ini masih masuk ke dalam web 4 penurunan ini. Untuk target-nya itu ada di sekitar kalau kita lihat angka psikologi itu ada di di mana? 7.500. Oke. Ya. Support-nya ada di plus minus 7.500. Nah. tapi untuk invalidation level-nya ada di 7.050. Oke. Selama harga nggak nyampe ke 7.050 Inco akan melanjutkan kenaikan dan break ke height yang lebih tinggi dari height yang 20 April nanti. Untuk target-nya di mana? Kita coba cari ya. Ini saya mau proyeksikan dari low panjang web 1 ke perkiraan web 4-nya selesai di mana? Terus mau proyeksikan lagi ini panjang 1 ke 3 proyeksikan ke web 4 sama proyeksikan panjang web 3 ke web 4 sama satu lagi external retracement tarik dari 3 ke 4. Oke. Dari sini kita udah kelihatan ini kita ambil cluster paling dekat aja ada di 10.000 10.000 Oke. Nah target-nya itu kita anggap lah ya. Perkiraan. Jadi ada kemungkinan Inco ini akan terpantul di area plus minus 7.500 dengan target kenaikan itu ada di 9.700 sampai 10.000 Untuk invalidation analisa ini ada di 7.050 Oke. Jadi kalau dibilang trading view eh trading system ya. Bisa jadi kalian mau buy di sini atau mau tetap target-in ke bawah Nah ini stop loss-nya ini target-nya 7.000 7.000 eh 9.700 Nah ini berapa? Risk to reward ratio-nya ini 5.4 ya. Jadi ini cukup tinggi. Stop loss-nya cuma 5%. TP-nya ini bisa sampai 30%. Oke. Cuma ini disclaimer ya. Disclaimer kembali ini. Nah pertanyaannya kalau misalnya dia tembus 7.050 itu dimana berarti kalau misalnya dia tembus kalian gak stop loss ada kemungkinan kalian bakal keseret. Oke. Jadi hati-hati kalau menurut saya Inko misalnya kalian udah ada posisi di bawah atau udah ada di posisi di pucuk secara pribadi saran saya itu stop loss kalau kalau misalnya kalian mau nahan stop loss-nya ada di 7.050 oke nah kalau misalnya kalian masih tahan ketika itu ada kemungkinan itu harganya akan lanjut turun oke tapi selama harga gak sampai 7.050 menurut saya targetnya ini masih cukup tinggi ada di plus minus 10.000 oke ini secara teknikalnya disclaimer kembali ya nah ada skenario 1 skenario 2 dengan batas invalidation skenario 1 ada di 7.050 oke selanjutnya saya mau cek secara ini ya fundamental seperti biasa saya akan cek total ekuitas tahunan ini terus IPS-nya tahunan kita cek dari time frame weekly stokastik saya hapus kalau disini kita udah bisa lihat kalau ini sebenarnya total ekuitasnya ini selalu naik berarti kinerja perusahaan ini cukup baik ya nah terus untuk IPS-nya ini kita coba cek kasih koordinat 0 kita zoom nih INCO itu cuma pernah sekali sekali aja minus di 2018 ini pernah ini enggak ini masih positif walaupun udah hampir 0 tapi secara keseluruhan emang sejak 2018 ini emang dia paling rendah tapi setelah itu dia udah makin naik untuk pendapatannya sendiri jadi kalau menurut saya secara kinerja perusahaan ya INCO cukup masih cukup bisa dibilang oke lah masih cukup bisa dibilang bagus terus untuk ini apa namanya PBV kita akan gabungin sama bowling rubber band seperti biasa ini bowling rubber band nya ini pindah ke panel yang telah ada di bawah buka setting ini batas atas bawahnya ini saya mau hilangkan latarnya saya mau pertebal nah terus panjangnya ini 260 sumber disini saya pakai PBV ratio nah untuk panjangnya kenapa 260 candle karena ini kan saya pakai candle weekly ya 260 candle weekly itu sama dengan rata-rata untuk 5 tahunannya oke nah oke disini kita bisa lihat nih saya pakai sekalau garan-garan juga ya nah kita bisa lihat sebenarnya kalau INCO dengan kinerja yang bagus terus harga saham yang naik nah tapi PBV nya ini udah sangat tinggi dibandingkan rata-rata 5 tahunannya oke nah jadi secara nilai buku ini INCO sebenarnya hitungannya udah mahal sih nah untuk rata-rata tahunannya ini juga INCO udah masih di atas rata-rata tahunannya oke tapi bukan berarti karena dia udah mahal secara rata-rata tahunannya atau rata-rata 5 tahunannya bukan berarti INCO ini nggak bisa naik ya bisa jadi dia masih ada momentum untuk naik sedikit lagi baru akan turun ke harga wajarnya lagi oke nah oke sekian analisa INCO jadi untuk kesimpulannya ada di skenario utama skenario pertama yaitu INCO akan tertahan di 7500 untuk target kenaikannya di 10.000 nah tapi dengan syarat INCO ini nggak menyentuh 7.050 oke nah sedangkan kalau misalnya INCO sampai 7.050 berarti ada kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan sampai kemana sampai dia akan ngejar ke rata-rata tahunan PBV-nya atau kalau nggak rata-rata 5 tahunan PBV-nya oke sekian analisa dari INCO sekian dan terima kasih kemudian